selamat siang teman-teman smartphone semua ini podcast pertama SMA 7 yang kita beri judul ngopi yaitu ngobrolin profesi nah apa sih ngobrolin profesi ini nah acara ini kita buat untuk khusus untuk siswa-siswa kita kelas 12 maksud saya kelas 12 yang akan menuju perguruan tinggi supaya mereka tidak bingung mau kuliah apa sih nantinya mau jadi apa sih nah seperti itu nah di acara ngopi atau ngobrolin profesi ini nantinya akan kita datangkan profesional yaitu pekerja di bidang apa saja yang akan kita wancari disini kita akan mencari tahu kiat-kiat apa sih supaya kita dapat menduduki jabatan tersebut nah selain itu nanti kita tanya juga skill-skill apa yang kita butuhkan dan jurusan kuliah apa yang harus kita masuki supaya bisa mendapatkan pekerjaan tersebut acara ngopi ini juga bisa membuka wawasan kita bahwa pekerjaan itu ternyata bermacam-macam di satu industri bisa jadi ada beberapa jabatan yang skill-nya berbeda-beda nah itu yang akan kita cari tahu hari ini nah hari ini saya sudah ditemani seorang profesional di bidang industri bernama Kak Indra nanti kita kenal langsung ya nanti kita kenal langsung dengan Kak Indra nah Kak Indra ini adalah seorang KHSE ya ya Kak ya ya KHSE nah kita juga belum tahu apa itu KHSE nanti kita cari tahu kita tanya langsung dengan Kak Indra nah mungkin langsung saja ya kita perkenalan langsung mungkin Kak Indra bisa diperkenalkan halo perkenalkan nama saya Indra Adam kebetulan saya adalah karyawan swasta profesional di bidang KHSE System yaitu terkait dengan pengembangan sistem manajemen keselamatan kerja lingkungan dan mutu ya sudah berkecimpung di dunia tersebut kurang lebihnya 7 tahun ya Alhamdulillah sudah cukup lama sudah cukup kompeten di bidangnya Insya Allah tergantung dari ininya dari program-program apa yang ada di perusahaan untuk waterbalkan pendidikan sebenarnya sih teknik informasi ya awalnya tapi tidak 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 ada korelasinya antara tidak berhubungan antara ini tapi sekarang sih berhubungan tapi bisa ya bisa semua segala bisa terkait dengan ininya peluang-peluang apa saja yang ada di sekitar kita ya disana pinta-pinta kita baca peluang terus kita mengambil kompetensi terkait dengan sertifikasi sertifikasi jadi sertifikasi ini untuk menjadi KISE kita harus mengambil pelatihan khusus ya pelatihan khusus pelatihan khusus bisa dari bidang maksudnya dari latar belakang pendidikan apa saja bisa mengambil itu betul jadi saat ini karena QIS itu terkait dengan sistem manajemen dan sistem manajemen sekarang sudah cukup berkembang terkait dengan industri 4.0 ya jadi ilmu kuliah masih terpakai sih masih ya masih terpakai sistem kan karena kita sistem berkaitan dengan database tentang keselamatan kerja mutu dan lingkungan report dan juga terkait dengan informasi oke berarti dari segi sistem manajemen masih berhubungan ya masih berhubungan mungkin yang ilmu yang baru mungkin tentang safety-nya ini yang benar itu yang harus diambil sertifikasinya oke seperti itu setelah itu latar belakang pendidikannya kuliah di dalam kota kan atau di luar kota gimana di luar rumah di luar rumah pasti di luar rumah dulu kan belum ada kelas-kelas di kampus di kampus Baikpapan saja kampus Baikpapan tidak kampus kecil ibaratnya seperti itu tapi jangan berpatokan sebagai kampus itu sebagai masa depan ya maksudnya masa depannya kalau kampus kecil kok nanti mengerdilkan dari kepercayaan diri kita untuk mencapai cita-cita maupun pekerjaan ya karena kampus besar maupun kampus kecil juga semuanya punya pelanggan sama karena informasi cukup beredar cukup luas saat ini dengan teknologi informasi yang cukup berkembang sangat berkembang malahan sekarang kita bisa melihat dunia melalui ponsel bisa belajar dari internet khususnya misalnya dari youtube dari artikel atau literasi yang ada di betubara di internet tapi ini mas kadang terkadang orang tua kita kamu kalau mau sukses kuliahnya di UGM kuliahnya di UI dengan anggapan seperti itu setuju gak kira-kira mas sebenarnya sih setuju setuju tapi bukan berarti kuliah di kampus lain masa depan suram ya karena contohnya Bapak Tia bukan di UGM bukan UI kampus ternama tapi Bupiah sekarang sudah jadi PNS di guru nah juga banyak juga kok teman-teman dari kampus-kampus ternama tersebut itu juga masih mencari pekerjaan sampai sekarang dan justru dari kampus yang netabene kampus kecil maupun kampus menengah ke bawah maupun juga kampus dari yang kreditasinya di bawah A bisa-bisa B bisa C justru punya peluang yang besar juga samanya dapet juga ya dapet juga karena faktor 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 apa namanya faktor faktor yang penting mungkin faktor yang penting faktor yang penting itu adalah pertama membangun relasi membangun relasi kita terkait dengan informasi dengan luang untuk kerjaan itu yang penting dan juga sering-seringnya membaca membaca artikel baik di di media media masa seperti koran yang konvensional maupun di media-media elektronik seperti berita-berita jadi kita bisa membaca peluang di situ karena banyak juga sih kebanyakan aku juga dulu pada saat dikerja juga banyak dari kampus-kampus ternama juga kurang lebih sama sih sebenarnya yang sebenarnya yang dibutuhkan itu relasi tadi ya relasi jadi kan kadang ada siswa atau mahasiswa yang tiap hari cuma ke kampus pulang ke kampus pulang ada juga yang ke kampus terus bersosialisasi pulang nah ternyata setelah lulus ada info dari sana eh ini ada kerjaan di sini ternyata relasi itu sangat penting ya sangat penting nggak cuma pengetahuan kita di kampus nilai bagus di kampus ya justru kalau dengan relasi banyak itu kita membuka peluang kita jauh lebih besar iya iya benar karena juga sekarang kan opsional untuk industri baik itu industri di bidang apapun ya sekarang juga lagi berkembang jadi industri kreatif jadi tidak menutup mengkerjilkan kita atau menyempitkan pola pikir kita untuk berpikir oh kalau bekerja itu harus di harus kantoran harus kantoran karena juga sekarang di rumahnya bisa kaya justru yang di rumah lebih kaya bener kan teman saya kemarin juga sudah beli mobil dari usaha dia bekerja di trading 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 jadi tidak terikat waktu fleksibel pekerjanya dan juga ininya juga apa namanya pemasukannya income nya juga banyak tapi memang di arah era sekarang ini memang menjadi patokan itu bukan industri industri yang sudah konvensional contohnya industri di bidang migas di bidang pertambangan maupun di bidang pertanian tapi banyak bidang-bidang lain yang mungkin bisa ditelusuri lebih lanjut dieksplore lagi yang mungkin punya potensi contohnya di wikipan ini kan banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan industri kreatif disini sangat kurang masih masih sangat kurang jadi misalnya kreativitas itu juga penting kreativitas bagaimana kita menumbuhkan kreativitas kita dalam pengembangan pengembangan apapun itu maupun skill maupun itu knowledge maupun dari attitude jadi pentingnya tersebut jadi sebenarnya liniernya dalam dalam mencari pekerjaan itu kalau mungkin kita berpikir apapun kerjaan kita ambil aja karena seperti itu sebenarnya gak ada salahnya misalnya itu sebagai batu loncatan kita mencapai tujuan kita mengajar passion yang asli maksudnya memodali passion kita itu misalnya pekerjaan kita minatnya di misalnya teknologi informasi atau IT karena pekerjaan kita tidak berkaitan dengan itu tidak masalah jalanin aja dulu jalanin dengan kita menjalin itu sebenarnya kita belajar banyak sebenarnya pertama belajar kita berinteraksi dengan berorganisasi terus kita bisa bagaimana sih targetan kita kalau di purson kan kita di target tuh di target pencapaian-pencapaian apa atau KPI kayak power-power indicator jadi outputnya seperti apa terus kita dipejar deadline nah itu sebagai meningkatkan mental kita mental kita dan juga apa namanya knowledge dan skill kita di luar dari passion kita sambil sambil ngejar itu mungkin bisa misalnya uang yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut kita ambil sertifikasi nih misalnya kalau misalnya dengan IT itu terkait dengan Cisco misalnya gitu bener kan Cisco mikrotik mikrotik atau belajar pemograman android seperti itu jadi gini tadi kita ngomong soal passion nah untuk jabatan Kihase ini apakah sudah sesuai passion mas Indra awalnya enggak awalnya enggak jujur awalnya enggak awalnya tapi karena tuntutan hidup saya jarangin kok mau jadi passion saya disini masuk dulu baru muncul passionnya disitu karena hal terberat dalam memulai pekerjaan itu apa dalam bekerja yang bukan passion kita itu adalah memulai ya memulai itu paling berat karena apapun dia mau stater motor mau stater mobil itu berat yang di awal waduh kalau sudah jalan tergantung kita yang menyetir ya sama sih saya juga awalnya awal berat ya karena ajar kan bukan bidang saya saya kiriannya bukan pendidikan sebenarnya biasanya ngambil komputer malam di jadi ambil komputer ternyata daftar pendidikan masuk yaudah saya jalani aja ternyata jadi passion kan enjoy juga karena kalau memang tuntutan hidup saat ini kan namanya kebutuhan ekonomi itu tidak bisa menunggu kalau kita menunggu kita malah tertinggal kita nyari yang cocok malah gak rapatnya kan bener dulu gak passion kan enggak gak passion kan ternyata pas itu jalanin malah jadi passion bayangan saya kerja di kantoran dulu iya sekarang malah mendidik anak bangsa sekarang malah saya yang ngirim ke kantor ya siswa-siswa oke kita lanjutkan QHSE ini apa sih mas yang dikerjakan oleh seorang QHSE ini tugas-tugas apa saja yang dikerjakan kalau QHSE sih sebenarnya banyak ya ada yang bagian ke operation terkait dengan lapangan dan juga ada yang bagian dari pengembangan develop dari sistem manajemennya sistem manajemennya itu sistem yang mengatur ya jadi dia menggunakan kalau sekarang sudah berbasis apa namanya digitalisasi ya jadi ada database-nya ada report-nya yang aplikasi di Android juga sudah masuk jadi tidak repot lagi dan semuanya serba otomatis jadi kita tuh bagaimana men-develop sistem manajemen itu supaya efektif dan efisien supaya itu itu yang mengatur manusia itu seperti apa pada saat bekerja penjatualan kah atau apa isinya sistemnya sistemnya itu dia mengatur misalnya pekerjaannya itu dari satu titik ke titik lain nah itu kan dari input maupun proses sampai outputnya itu sudah diatur semua kayak misalnya dalam sekolahan itu jam 7 pagi pasti upacara nah itu sudah namanya sistem sistem ya yang kegiatan berulang-ulang benarnya terus bagaimana memperkenya seperti misalnya kalau misalnya pagi harus kayak pagi harus begini-gini itu tidak efektif bagaimana kalau kita ringkaskan lagi tapi tujuannya tetap sama nah tugas saya itu seperti itu jadi kita itu dalam divisi saya kita pengembangan sistem manajemen supaya efektif yang pertama itu efektif dari pengerjaannya dan juga efisien dalam baik biaya maupun waktunya oke berarti oleh seorang QSE ini produk yang dihasilkan itu aplikasi ya iya sistem kayak kayak apa ya kalau di komputer itu kayak Microsoft Word seperti itu ya benar biar teman-teman ngerti sistem ini apa sih kan masih bingung jadi gitu ya sistem ini berarti untuk menghitung supaya kerja itu lebih efisien dengan tujuan yang sama benar kalau kalau gambarannya itu kayak ini lah kayak sistem operasi kalau komputer sistem operasi Windows apalagi Android Linux nah kayak gitu gitu tuh namanya sistem jadi kalau kalau sistem yang di komputer itu kan dia mengatur sumber daya komputer tuh kalau sistem manajemen itu dia mengatur manusia manusianya oke oke nah untuk QSE ini kerjanya seperti apa tim kah atau individu mungkin tim jadi tim yang bekerja ada yang khusus untuk pengembangan program program kerja programming terus ada yang bagian untuk pengembangan manusianya SDM terus ada bagian dari pengembangan dari sarana maupun para sarana ya seperti itu ya jadi seperti itu pekerjaan QSE terus setiap pekerjaan kan pasti ada ini ya kesulitan atau suka dukanya lah suka dukanya kira-kira kesulitan apa yang dialami Mas Indra di jabatan tersebut kesulitan atau suka dukanya kalau dukanya banyak ya terutama masa adaptasi ya kita yang mungkin bukan habitatnya disitu terus kita nyemplung kesitu jadi kita adaptasi itu sangat susah jadi dari adaptasi itu kita bisa beradaptasi dengan pekerjaan baru kita fase belajarnya fase belajarnya terus background dari background kita seperti apa terus pekerjaannya seperti apa itu untuk mengintegrasikan ya itu yang cukup cukup sulit mungkin di awal-awal di awal jadi karena saya waktu itu juga banyak tuntutan hidup ya jadinya apapun saya pelajari apapun saya pelajari maupun itu dari skill skill saya saya tingkatkan dengan saya menyisikan uang saya untuk mengikuti beberapa training 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 yang saya ikuti selama ini terus mengisikan uang saya untuk mengikuti beberapa seminar yang mungkin sekiranya bermanfaat untuk saya terus bagaimana terus saya membeli apa menginvestisikan uang saya untuk membeli beberapa buku yang mungkin bisa menjadi investasi pada mindset saya terkait dengan attitude jadi modalnya itu sebenarnya sih niat ya niat yang niat kita dari niat kita waktu bekerja itu goalnya kita seperti apa sih apakah hanya bekerja datang bekerja terus pulang tapi enggak tekad saya waktu itu cuma satu yaitu pergembangan dari diri saya jadi orientasi saya pada saat awal bekerja itu bukan hanya uang tapi lebih dari lebih dari uang yaitu experience pengalaman pengalaman jam terbang pengalaman terus relasi terus bagaimana kita bisa memanfaatkan apa yang terbaik dari diri kita untuk mengembangkan kita ke depannya gitu loh ada yang menarik tadi ini ya jadi setelah bekerja malah rajin mencari pelatihan kemudian membeli buku untuk belajar nah kalau beberapa siswa banyak siswa ya bukan beberapa banyak siswa yang masa mudanya itu dihabiskan main game pokoknya jalan-jalan nongkrong sana nongkrong sini lebih bersenang-senang daripada menginvestasikan untuk ilmu ya yang bisa digunakan nanti saat apa ya ke dunia kerja atau sudah lulus kuliah atau berkeluarga kan untuk pendapatan nah gimana kok mas Indra kok tiba-tiba mau belajar gitu apakah memang dari SMA sudah apa ya sudah rasa ingin belajarnya itu sudah muncul dari sekolah kah atau baru waktu di dunia kerja seperti itu sebenarnya waktu SMA mungkin sama aja mungkin pada umumnya siswa-siswa pada umumnya cuma ini mungkin saran atau tip-tip buat teman-teman SMA SMA 7 ya khususnya ya mungkin kita ini kan pada kadang ya kayak saya kan sudah terlanjur ya maksudnya sudah terlanjur saya pun kan sudah lewat masa kita sudah lewat jadi lebih ke ini ya kenali diri sendiri dulu maksudnya gini kira-kira saya ini punya talent apa ya nah makanya pentingnya kita itu membuat mapping talent talent mapping kira-kira saya ini punya bakat gimana ya jangan sampai yang pertama sih ya jangan lupa ya kita tuh bercita-cita ya apapun itu cita-cita kita ini bisa nampingkan dari dokter tapi kita tuh harus bisa sadar diri ya kadang-kadang kemampuan kita seperti apa maksudnya dari segi kemampuan kita seperti apa jadi yang pertama targetan kita tuh ada lima 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 targetan yang mungkin bisa menjadi fondasi teman-teman dalam berpikir ya ke depannya yang pertama tuh spesifik yaitu tujuan kita nih harus spesifik nih harus spesifik ya agak luas ya mau jadi nih jadi itu sebenarnya fokus jadi spesifik jadi fokus pada tujuan kita yang pertama kita lihat bakat kita kira-kira kemampuan kita dimana misalnya kita kemampuannya di sosial misalnya jurusan ITS terus memaksakan diri untuk ambil jurusan kedokteran pusing kan atau ambil jurusan matematika terapan teknik nuklir nanti semester 2 semester 3 sudah DO atau sudah ada kuliah kan banyak tuh kasus tuh banyak kasus tuh kita tuh harus punya cita-cita cita-cita itu tuh bagaimana sih ya itu harus realistis maksudnya realistis itu seperti apa idealnya kita tuh seperti apa nih kita harus berkaca diri oh saya gak mampu jadi dokter ya jangan dipaksa jadi dokter bakat kita dimana yang tau bakat kita itu diri kita passion kita passion kita yang kedua itu adalah spesifik yang pertama tadi ya yang kedua itu measurable bisa diukur bisa diukur kira-kira nih bisa diukur nih gimana tuh contohnya tuh measurable tuh bisa diukur nih jadi kita misalnya nih pengen jadi dokter anggapnya tadi contohnya jadi dokter ya oke untuk jadi dokter tuh apa aja sih yang dibutuhkan ya misalnya harus belajar biologi ya biologi dulu oh gitu biologi tuh sudah tahapan mana sih sudah saya kemampuan saya itu diukur disitu diukur disitu terus kita harus tau dengan istilah-istilah latin dalam waktu sebulan ini saya sudah berapa istilah latin yang sudah saya hafal oke oke sudah saya mengerti terus tuh measurable sudah tadi ya yang diukur terus achievement maksudnya target tersebut bisa dicapai jangan sampai istilah achievement itu SMAA kan achievement ya bisa tercapai maksudnya punya cicatita nih maksud maksud hati ingin memeluk gunung apa daya tangan tak sampai kan berarti kan jangan ketinggian jangan ketinggian maksud hati misalnya naksir artis ternyata kan tau diri kan gak mungkin dicapai iya benar nah makanya itu pentingnya mengukur seperti itu terus R smart ya istilahnya smart ya specific measurable achievement terus R nya apa nih dapat di ini R nya itu review jadi bisa di review lagi evaluasi lagi cerita dari awal itu seperti apa sudah berjalan terus kira-kira masih mampu enggak nih perlu belok atau enggak terus yang terakhir harus yang terakhir itu time bond atau terkait dengan time time due date misalnya dikasih time line kira-kira untuk mencapai menguasai satu bidang saya kasih waktu nih saya 26 tahun harus begini benar jadi ada target jadi gak kayak kita 26 tahun mau ngapain begitu keluar dari universitas 0 ya ngapain kita lihat dunia kayaknya luas betul karena gak ada target jadi semuanya itu bisa spesifik tujuannya jelas terus dapat diukur terus dapat dikasihkan waktunya jadi dari usia dari satu tahun ini saya harus bisa menguasai apa nih misalnya menguasai satu bidang dan itu bidang itu memang kita harus kuasain dalam satu tahun jadi kembali lagi memang dari kalau misalnya kita garis-gariskan lagi misalnya seperti bikin pohon bakat ya apa bakat talent tree atau talent mapping itu misalnya bakat tersebut kita bisa implementasikan jangan sampai sudah salah jurusan gak dapat pekerjaan yang justru malah akhirnya hal negatif takutnya seperti itu mungkin itu tips untuk teman-teman semua pen-semua harus target dari awal maunya seperti apa kalau misalkan dari awal sudah ada target nanti enak mau belajar apa jadi lebih terarah terarah gak bingung waktu selesai kuliah baru bingung nyari arah benar oke tadi sebelumnya kita bahas dukanya tadi ya untuk senangnya apa nih kerja di Kihse ini apa tempatnya nyaman berase atau seperti apa kalau senangnya sih banyak ya senangnya itu misalnya kita punya keluarga baru teman baru ya orientasi bukan uang dulu ya jadi kalau gaji sudah pasti lah ya gaji apa misalnya bonus apa segala macam itu sudah pasti cuma yang menjadi ini kan kita bisa sukanya itu ya misalnya bisa bisa mendapatkan relasi terus kesempatan untuk belajar karena sampai kapanpun belajar itu tidak ada sampai kita meninggal nanti baru belajar itu berhenti karena pembelajaran itu bisa dimana saja kapan saja dan dimanapun itu penting yang penting itu sebenarnya kalau uang itu ya relatif sih tergantung kebutuhan kalau kita ngejar keinginan kan gak ada gak ada habisnya karena ya itu karena kalau kita cintai pekerjaan kita kedepannya itu kita tidak akan repot lagi untuk mencari uang atau pemasukan iya apa saja bisa jadi kalau kita punya ilmunya ya iya jadi banyak contoh juga saya lihat di luar sana ya kemampuan macam-macam ada yang apa cuma ngubah motor misalkan dari motor merek A jadi motor merek terkenal itu bisa kita sebut kali ya Harley dari motor yang sebenarnya motor biasa motor murah nah seperti itu skill-skill yang bisa digunakan kemudian ada juga siswa SMA yang belajar mendesain-desain logo dijual di internet nah ternyata lebih menghasilkan ya benar nah seperti itu ya yang mungkin dimaksud tadi industri kreatif atau kerja yang dengan passion benar kerjanya pun jadi ringan jadinya jadi ringan ya seperti itu oke kemudian untuk spesifiknya pelajar pelajar maksud saya jabatan QHSE ini pelajaran apa sih yang mungkin di SMA yang harus kita perdalang kalau untuk SMA itu lebih spesifik di jurusan ini konsentrasi kesehatan kesehatan atau kalau misalnya kuliah itu jurusannya kesehatan masyarakat kalau kuliah kesehatan masyarakat kalau yang banyak dicari kesehatan masyarakat terus teknik lingkungan teknik lingkungan terus industri teknik industri teknik industri oke nah itu ketiga itu bidang concern yang mungkin lebih ideal mungkin di pekerjaan saya ini kan kesehatan ya tadi ada sistem informasi berarti ilmu komputer teknik informatika juga bisa ya industri 4.0 ini membuka pulang untuk semua bidang itu ada IT nya oh ngerti ya berarti IT itu basic lah ya maksudnya bisa adaptasi ke seluruh bidang oh IT itu ke seluruh bidang benar misalnya semua sistem database perusahaan itu kan pakai ya IT IT akuntansi IT IT juga ya karena Excel ya Excel kalau yang lebih tinggi lagi itu namanya sistem informasi SAP ya SAP atau Oracle gak mungkin sekarang iya kan terus kalau misalnya ngirim report misalnya bahaya di tempat kerja sekarang pakai sistem aplikasi Android pakai Android Android tinggal foto kirim ke kirim ke handphone masuk kirim ke sistem aplikasinya sudah terekod dan itu bisa ditarik nah makanya IT itu sekarang ini peluangnya cukup besar ya kalau misalnya konsum di IT jadi bisa beradaptasi ke semua lini bisnis iya iya bener saya juga ngerasakan juga di sekolah sih iya kan apa-apa butuh IT bener kan ini agak sibuk saya bener kan iya iya bener jadi sekarang itu yang bidang IT apa misalnya transportasi Gojek ada iya ada Gojek ada Grab Grab kan sebut merek iya ojol ya ojek online ojek online terus mau makan sudah pakai aplikasi iya tinggal pesen ya di HP kalau dulu kan kita pakai transportasi iya bener mau belanja juga tinggal HP ya bener sudah datang bareng nah terus mau apa lagi sekarang sistem HP yang tidak pakai IT sekarang di seribatnya pengol semua sih semuanya kan iya jadi saya tidak langsung malah pekerjaan saya dengan kuliah saya jadi linier iya jadi linier ya padahal kesehatan awalnya nah sekarang ini karena semua berbasis dengan teknologi informasi jadi semuanya sudah terintegrasi dengan sistem internet maksudnya seperti Android sudah terkoneksi dengan membuat program aplikasinya sudah bisa dijalankan terus tinggal menarik data sudah bisa dimana saja dan kapanpun kan jadi lebih fleksibel nah tantangannya terbesar itu ya memang ya memang harus bisa ini sih maksudnya yang sekarang itu yang paling mendasar yang menguasai di bidang IT apapun itu iya apapun dasarnya itu MS Word MS Word MS Excel PowerPoint Office lah pokoknya semuanya dan multimedia udah tuh dua itu tuh fondasi dasar adalah menghadapi tantangan di industri apapun industri saat ini oke jadi IT itu fondasi penting ya nah yang mau saya tanyakan lagi jadi gini kalau di sekolah ini saja ya baik siswa maupun guru ada beberapa yang belum menguasai IT jadi padahal rapot dan sebagainya sudah berbasis online nah jadi agak kebingungan nah untuk di kantor mas Indra sendiri gimana apakah ada SDM yang masih belum paham IT seperti itu biasanya sih generasi-generasi sebelum millennial biasanya generasi-generasi X atau generasi di bawahnya itu masih belum bisa memahami penggunaan perangkat kesulitan jadi pentingnya kita pentingnya QIC disini nih kita melakukan melakukan mempromosi pertama promosi tentang sistem tadi sistem tersebut bagaimana kita mendampingi sampai dia bisa sehingga mudah dipahami terus bagaimana promosi terus pendampingan terus bagaimana kita melakukan training oh training pelatihan pelatihan walaupun itu halnya kecil kita melakukan fasilitator sebagai fasilitator bagi rekan-rekan yang mungkin secara bukan bukan bodoh ya tapi lebih karena gagap teknologi karena bukan zamannya dia mungkin juga kedepannya mungkin juga kita bakal bakal pusing juga iya karena teknologi kan berkembangnya cepat-cepat jadi gitu iya iya oke jadi itu saya banyak tahu apa ya informasi-informasi penting nih jadi soal QIC saya juga jujur aja baru dengar ada jabatan QIC nah ternyata di dalam satu kantor banyak ya jabatan tidak cuma yang kita tahu kan bos tuh bos terus biasanya sekretaris direktur yang kita tahu ternyata banyak bagian-bagian yang penting yang harus kita tahu juga supaya kita kuliah itu tidak cuma pengen jadi ini jadi ini ternyata masih banyak cabang yang lain oke seperti itu kemudian ada gak pesan-pesan untuk teman-teman yang masih bersekolah ke depan supaya ke depannya lebih apa ya lebih cerah masa depannya seperti apa kira-kira ada pesan-pesan khusus pesan-pesannya sih pertama ya pertama cintai ini ya misalnya cintai pekerjaan maksudnya passion kita cintai pekerjaan passion kita dimana bakat kita dimana itu dipertajam aja maksudnya difokuskan disitu karena begitu kita fokus disitu kita apa namanya ternyata kita cukup ahli di bidang tersebut itu pekerjaan cukup mudah didapat itu memang pengalaman kita tidak perlu dapat-dapat ngelamar pekerjaan justru perusahaan cari kita terus yang mungkin itu dari keduanya itu pertama tingkatkan skill skill kita maupun soft skill maupun hard skill itu ditingkatkan yang kedua yaitu knowledge makanya pengetahuan pengetahuan kita makanya pertama ayat yang dikur turun ke bumi itu kan ikro ya bacalah baca semuanya itu penting begitu kita jarang membaca kita gelap akad pengetahuan gelap juga peluang kita untuk mendapatkan pekerjaan maupun peluang mendapatkan apa saja rezeki di luar yang ketiga yang paling tidak kalah pentingnya itu attitude terkait dengan attitude perilaku sepan santun kejujuran karena begitu skill maupun knowledge kita bagus tapi attitude kita tidak bagus contohnya misalnya tidak jujur itu adalah masalah fundamental sekali misalnya yang kita hadapi tidak jujur terus malas pengen gaji gede karena tidak mungkin itu makanya kita tuh attitude kalau bonusnya terakhir kalau memang teman-teman mau kembangkan lagi leadership karena leadership kepemimpinan itu sangat penting karena kita mau tidak mau semuanya calon pemimpin dan jangan sampai bangsa ini sebagai bangsa yang besar krisis kepemimpinan jadi kita tingkatkan leadership siapapun leadershipnya jiwa kepemimpinan itu sangat dibutuhkan itu keempat pilar tersebut yang insya Allah makin bisa mempermudah hidup kita kita dapat pekerjaan maupun di bidang apapun maksudnya tidak pekerja saja tidak empat itu modalnya mau entrepreneur atau usaha itu juga modalnya terus mau apapun itu ya karena kayak jujur itu kalau kita berwira usaha juga harus jujur bekerja juga harus jujur jujur kan begitu kita bohong anggaplah kita berbohong nih kita dalam bekerja berbohong itu sampai kapan itu akan dicap kemana-mana itu misalnya mau maaf ya misalnya maling ngambil barang ya itu sudah ditandain itu sama semua HRD seluruh oh gitu ya gitu oh kalau di perusahaan seperti itu berarti kalau ada catatan buruk nyebar saja nyebar kemana-mana jadi kita mau mendapatkan pekerjaan lagi di perusahaan yang susah ya susah jadi karena makanya itu fakt attitude itu ada sebagai branding kita maksudnya branding diri framing kita ini seperti apa sih ngapain kita nerima orang yang tidak jujur masuk ke perusahaan saya atau misalnya kita dagang nih ngomong misalnya ini jeruknya manis ternyata asem akhirnya kan nyebar jangan beli di situ jadi sepi jadi sepi kan jualan nah itu pentingnya kejujuran karena begitu kita tidak jujur itu sudah membuat branding kita jelek dimana-mana nah jangkannya empat pilar itu fondasi dasar pada saat kita kemanapun bidang usahanya ya karena ini ya kalau ilmu bisa kita pelajari ya benar tapi kalau itu itu bawaan ya bawaan sudah susah melekat terakhir-terakhir mungkin untuk mencapai apa namanya cita-cita adik-adik semua ya itu ada yang membuat orang itu bisa menggapai cita-citanya setelah tadi saya paparkan yang pertama itu adalah apa buku yang kamu baca yang kedua lingkunganmu seperti apa lingkungan penting juga ya kalau cita-citamu pengen jadi misalnya cita-citamu pengen yang besar-besar ternyata lingkungan tidak mendukung seperti itu sukanya nongkrong nongkrong citaran ketawa-ketawa pelang malam tidak jadi yang ketiga ikutilah orang sukses karena apa kita berteman dengan penjual parfum otomatis kita wangi ikut wangi iya benar-benar kan yang keempat adalah ya apa namanya buku terus lingkungan terus teman terus yang keempat itu adalah apa yang kita investasikan nanti investasi itu bukan hanya uang ya uang ilmu juga bisa investasi itu kan dari ada yang atas leher ke atas leher ke atas ada yang leher ke bawah itu yang penting jadi jangan sampai manfaatkan misalnya waktu dan uang itu sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan kita misalnya cita-cita itu jangan sampai memang semua cita-cita itu butuh modal tidak ada yang instan tapi kalau uang masih bisa kita cari kalau waktu waktu ini tidak bisa kita tarik kembali makanya pentingnya itu semua ya oke mungkin seperti itu sangat menarik jadi kita dapat banyak wawasan tentang satu jabatan ini ya baru satu nih nanti kita undang lagi beberapa teman-teman yang lain di bidang-bidang lain juga yang beraneka ragam untuk mendapatkan masukannya seperti itu oke terima kasih waktunya mas Indra hari ini sama-sama oke mungkin kami dari SMA 7 terima kasih banyak dan mungkin untuk teman-teman semua bisa menjadikan video ini sebagai inspirasi dan saya tutup sampai disini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wassalamualaikum